Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan saudagar Bogor Biar tekor asal Kesohor Bila anda dalam kegelapan Jangan lupa membawa umur Bila anda punya waktu ruang Jangan lupa nonton channel Saudagar Bogor Pemirsa para guys Yang saya hormati Sebagai mana biasa sebelum kita mulai Perbingungan kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Tidak ada kekurangan sesuatu apa Terlebih lagi semoga kita Selalu dalam lindungan Bimbingan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Para guys Yang saya hormati Ada baiknya pada pagi hari ini Kita berbincang tentang Seorang pengusaha Yang patut kita Terhadani atau kita Apa namanya Sebagai pengalaman aja Dia seorang pengusaha Berasal dari Kalimantan Barat Sekarang orang ketiga terkaya di Indonesia Hartanya Hartanya 107,3 triliun Dari sumber Media online Dapat kita baca Ternyata Sudara para Yoko Pangestu Yang sekarang ini Orang ketiga terkaya di Indonesia Itu hanya tamatan SMP Masya Allah Tamatan SMP Tapi berkat kegigihannya Ya tentunya Bintang berada di Apa namanya Nasibnya Bintang terang Tapi terlepas daripada Kegigihannya Berduang Para Yoko Pangestu ini Lahir di Bengkayang Kalbar Tahun 1944 Sekarang ini Usianya sudah 75 tahun Dia seorang Anak petani Karet Orang tidak mampu Sekolah saja Baru bisa dianikmati Usia 9 tahun Masuk SD Usia 9 tahun Di Bengkayang Kalimantan Barat Dalam 3 tahun Dia tamat SD Kemudian Usia 12 tahun Dia masuk SMP Di Singkawang Ini pun berkat Bantuan saudaranya Sepupunya Dia masuk SMP Jadi SD SMP Kemudian setelah SMP Dia gak bisa sekolah Karena tidak mampu Dia usaha Kecil-kecilan Pada tahun 65 Ketika usianya Sekitar 21 tahun Dia merantau ke Jakarta Di Jakarta Dia ikut sepupunya Usaha emas Tapi ya Berjalan Akhirnya Dia bekerja Di sebuah perusahaan Bisnis kayu PT Jayanti Di situ Dia mulai berkembang Dia diberikan kepercayaan Memimpin perusahaan itu Dan seterusnya Pada akhirnya Setelah dia mampu Dia buka usaha sendiri Di Kalimantan Barat Yang sekarang Terkenal dengan PT Barito Pacific Group PT Barito Pacific Group Perusahaan itu sekarang puluhan Buruknya Perusahaan itu puluhan Pemirsa Para geist yang saya hormati Saya sampaikan cerita ini Ini untuk Anda-Anda Yang sekarang sedang berjuang Menata kehidupan Masa depan Jangan putus asa Berkerja Terus Yang penting Anda jujur Gigih Kemudian Percaya diri Kerja terus Cari kesempatan Lihat dimana ada peluang Gunakan kesempatan itu Tidak mustahil Masa depan Anda juga Akan cemberlang Seperti Sudara Para geopang Buktinya Sudara Para geopang Buktinya Usia 9 tahun baru masuk SD Kemudian 12 tahun baru masuk SMP Tambah SMP Usaha kecilan Kemudian usia 21 tahun pindah ke Jakarta Kerja di sebuah perusahaan kayu Disitu karirnya berkembang Dibirikan kepercayaan Dan akhirnya dia buka usaha sendiri Yang sekarang Dia punya Beberapa puluhan perusahaan Yang tergabung dalam PT Balito Pasifik Yang akhirnya dia menjadi orang ketiga terkaya Nah Para guys Yang sekarang sedang menata kehidupan berjuang untuk masa depan Jangan khawatir Jangan khawatir Kesempatan itu sama Apakah Anda cuma punya JINJS SD Apakah Anda punya JINJS SMP Apakah Anda punya JINJS SMP Kalau nasib memang di tangan Anda Anda bisa sukses Demikian Apa yang dapat saya sampaikan Sebagai contoh saja pengalaman Untuk Para guys Yang sekarang sedang menata masa depan Jangan khawatir Wah Saya cuma SMP Saya tidak mampu Dan sebagainya Jangan Yakin saja Yakin Yakin Anda bekerja yang baik Jujur Ikhlas Tawakal Kalau memang Apa namanya Tuhan berikan jalan Anda akan bisa sukses Sekian Apa yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Kisah perjalanan seorang Taman Tari SMP Yang sekarang menjadi Orang ketiga terkaya di Indonesia Sudara Parayoko Pengestu Pemilik PT Barito Pacific Group Demikian Saya tutup dengan Bilahi Taufi Wahidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eits Jangan lupa Like Subscribe Comment Share And bell Sampai disini Pertemuan kita Saya tutup dengan Dua buah pantun Harum baunya bunga melati Lebih harum di pagi hari Pertemuan kita sampai disini Kita jumpa lagi lain kali Buah duku buah durian Lebih enak buah rambutan Ini yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebih Mohon dimaafkan Sebelum ditutup Mari kita ngopi dulu Mantap Jumpa lagi Channel Sudagar Bogor Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax